Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi dengan saya Lufis Akpan Belajar. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas soal dan sedikit pembahasan tentang penggunaan turunan fungsi ajabar. Nah ini ada beberapa bahasan, yang pertama bahasanya adalah fungsi naik dan fungsi turun, sesuai dengan namanya fungsi naik nanti dia grafiknya akan kurang lebih naik seperti ini, kalau turun dia akan turun seperti ini. Kemudian untuk keterangan dari fungsi fx nya, fx akan naik jika turunannya itu lebih dari 0, dan fx akan turun jika turunannya kurang dari 0. Oke langsung kita ke contoh soal, grafik fungsi y sama dengan x pangkat 3 tambah 3x kuadrat min 45x turun pada interval, nah kalau ngomongin interval tentunya teman-teman mungkin masih ingat, nanti bentuknya akan seperti ini, x kurang dari titik-titik atau x lebih dari titik-titik, atau seperti ini, titik-titik kurang dari titik-titik, nanti akan seperti ini hasilnya, langsung aja kita jawab ya. Nah perhatikan, ini kita diminta untuk fungsi turun, nah tentunya juga fungsi turunnya, nanti akan ada turunan dari fx nya, nah fx itu sama dengan y ya, berarti langsung kita turunkan y nya, y turunan atau y aksen sama dengan 3x tambah 6x min 45, oh maaf ini 3x kuadrat ya, berarti ini kita faktorin, Sebelum kita faktorin, ini kayaknya bisa nih ya, dibagi 3, jadi kita bagi 3 dulu biar lebih mudah ya, kita bagi 3 dulu agar lebih mudah, baik, langsung berarti kita bagi 3, ini tinggal x kuadrat ditambah 2x min 15, ini udah lebih mudah nih, kita langsung faktorkan berarti ya, Berapa kali berapa yang jawabannya min 15, berapa tambah berapa yang jawabannya 2, berapa? Ya, plus 5 dan min 3, 5 kali min 3, min 15, 5 tambah min 3, plus 2, yaudah, sekarang kita cari, eh benar, ini kan turun ya, berarti dia nanti akan kurang dari 0, kita cari pembuat 0 nya sekarang, Pembuat 0 dari x plus 5 berapa? Min 5, karena min 5 tambah 5 kan 0 ya, kemudian pembuat 0 dari x min 3, x nya sama dengan, ya 3, karena 3 kurang 3 adalah 0, ya sudah dapat ya, Kemudian kita langsung gambar aja, karena ini ngomongin interval, x nya kebetulan ada 2 nih, yang pertama min 5, kemudian yang kedua ada 3, kita kasih buletan disini, Nah, ini kita belum tau nih, tanda positif yang mana, negatif yang mana, diantara 3 kotak ini ya, 1, 2, 3 ini, kita masukin, angka, misalnya diantara min 5 sama 3 kan ada angka 0 ya, Jadi kita masukin 0 nya, ke dalam sini nih, ya misalnya, 0 tambah 5, kemudian 0 min 3, berarti kan ini 5, dikali min 3, min 15, Nah, kita ambil, ini aja tandanya, berarti disini negatif, nah kemungkinan besar yang sebelah kanan, eh yang sebelah kiri dan sebelah kanan, juga positif, selang-seling biasanya, nah kemudian kita lihat lagi soalnya, Yang diminta adalah kurang dari 0, berarti yang diambil adalah yang ini, yang ini ya, jadi jawabannya adalah intervalnya, min 5, kurang dari x, kurang dari 3, Inilah jawabannya, soal kedua, grafik fungsi y sama dengan min seperti ya, x pangkat 3, tambah 2x kuadrat, plus 12x, plus 1, naik pada interval, yang tadi turun ya, sekarang naik, langsung aja kita jawab, Kita turunkan ya, menjadi, min 3, eh 3 kali min 1 per 3, berarti 1 ya, tinggal x, eh maaf, tinggal min x, kemudian, 3 nya dikurang 1, tinggal 2, berarti min x kuadrat, kemudian, 2x kuadrat diturunkan jadi, 4x, ya, kemudian 12x, jadi 12x, Selanjutnya, kita faktorkan, nah ini agak ribet nih, karena dia min x, ya, karena dia min x, sementara kita biasanya memfaktorkan dengan positif x, ya, kalau gitu kita kalikan aja, dengan min 1, ya, kekalikan dengan min, ya, sama aja lah ya, Nah, sebentar, ini kan, eh, naik ya, berarti dia lebih dari 0, nah, kalau kita kalimin nanti, fungsinya akan berubah dari naik menjadi turun, karena kita kalikan min 1, seperti ini ya, min x kuadrat dikali min 1, x kuadrat, yang ini jadi min 4x, yang ini min 12, berarti ini berubah tanda tadi yang saya bilang ya, tandanya berubah jadi kurang dari 0, kemudian, kita faktorkan, berapa ini, berapa kali berapa yang min 12, berapa tambah berapa, yang dibuatnya min 4, berapa, ya, min 6 dan plus 2, nah, pembuat 0 lah berapa, x sama dengan 6, yang ini x sama dengan min, ya, lanjut, kita buat garis bilangannya ya, disininya min 2, disininya 6, nah, diantara min 2 sama 6, ada angka berapa, ada 0, ada 1 ya, ada min 1, ada 2, ada 3, tapi kita pakai 0 aja ya, biar lebih gampang, sama seperti contoh yang sebelah kiri, berarti 0 dikurang 6, 0 tambah 2, nah, ini min 6, dikali 2, jawabannya min 12, nah, min 12 tandanya kan negatif ya, berarti disini negatif, ya, kemungkinan yang sini adalah positif, dan sini adalah positif, ya, yang diminta adalah kurang dari, ya, karena sudah berubah, karena dikali min 1, ini dia, dan jawabannya adalah, berarti, min 2 kurang dari, x kurang dari, 6, ya, segini ya, baik, sekarang kita sudah masuk ke bahasan nilai-nilai stasioner, nah, nilai stasioner itu apa sih, nilai stasioner adalah, bahasa lainnya titik kritis ya, atau titik dimana, fungsi itu berhenti, berhenti saat naik, atau turun, contohnya seperti ini, ini disini, titik stasioner ya, namanya nih, ini titik stasioner, start gitu ya, stasioner, tapi stasionernya pas lagi maksimum, ya, kemudian kalau yang ini, stasionernya minimum, oke, lanjut ke contoh soal, dia lebih paham, nilai stasioner dari fungsi fx sama dengan x pangkat 3 min 6 x kuadrat plus 9 x plus 1 diperoleh pada, nah, kalau ngomongin stasioner, kita biasanya ngomongin titik x, y, makanya nanti akan ada jawaban x, y, sebelum itu, tentunya kita akan turunkan dulu, f aksen x sama dengan, turunannya berapa ini, jadi 3 x kuadrat, kemudian min 12 x, kemudian plus 9, ya, ini bisa dua lagi tiga, bisa ya, kita bagi tiga agak lebih mudah, jadi x kuadrat min 4 x plus 3, nah setelah ini baru kita faktorkan, berapa kali berapa yang jawabannya 3, berapa tambah berapa yang jawabannya min 4, berapa? ya, min 1 dan min 3, pembuat nolnya berapa? yang ini 1, yang ini 3, ya, setelah ini kita sudah dapat nih, x-nya, yang belum dapat, tadi yang seperti saya bilang, kita ada titik x dan koma y, berarti yang belum dapat adalah titik y-nya, caranya gimana? nah, kita substitusi x ini ke dalam fungsi awalnya, berarti f 1 sama dengan 1 pangkat 3, min 6 kali 1 pangkat 2, tambah 9 kali 1, tambah 1, ya, 1 pangkat 3, 1 pangkat 3, 1 ya, 1 pangkat 2, 1 kali min 6, jadi min 6, tambah 9, tambah 1, jawabannya berapa? ya, jawabannya adalah 5, nah ini kan f, ya, f itu sama dengan y sebetulnya, ya, cuman ini kata lainnya aja, maka sudah dapat x-nya, y-nya sudah dapat, nah yang ini gimana? kita kerjain juga yang disini, kita masukin angkanya ya, f 3 berarti, sama dengan 3 pangkat 3, min 6, kali 3 pangkat 2, tambah 9 kali 3, tambah 1, nah ini 3 pangkat 3 berapa? 27 ya, ini 3 pangkat 2, 9, 9 kali min 6, min 54, 9 kali 3, 27, tambah 1, nah jawabannya berapa? ya, jawabannya 1, baik, nah x-nya sudah dapat, y-nya sudah dapat, berarti jawabannya adalah, titik stasioner ada 2 nih, yang pertama 1,5, yang kedua, dan 3,1, ya, inilah jawabannya, baik sekarang kita sudah masuk ke bahasan titik maksimum, minimum, dan titik belok, nah lanjut saya gambarkan contohnya ya, untuk titik maksimum nanti seperti ini gambarnya, ini titik maksimum global ya, kemudian kalau yang dibaliknya seperti ini, ini minimum global, nah gimana yang lokal? ya seperti ini kalau lokal, dia gini maksimum, kemudian akan, nah disini ya, ini maksimum lokal, karena hanya di bagian sini aja, setelah itu dia akan minimum lokal, ya, setelah ini nanti bisa turun lagi, bisa belok, ya, segala macem lah, pokoknya, kurang lebih seperti ini ya, maksimum lokal dan minimum lokal, nah titik belok seperti apa? ya, kayak gini nih titik belok nih, naik kemudian naik lagi, nah ini namanya titik belok, ya, setelah naik dia, kemudian naik lagi, oke lanjut ke contoh soalnya, fungsi fx sama dengan 2x kuadrat min 16x mempunyai titik, nah ini kita gak tau titik minimum atau maksimum, ya, langsung kita jawab, kita turunkan dulu ya, menjadi 4x min 16x, kemudian 4x, nah ini min 16xnya pindah ke kanan, untuk mencari nilai xnya, jadi 16xnya adalah 4x nah, setelah dapat xnya 4, tadi ya, untuk mencari titik ynya, kita memasukkan ke dalam fx, ya, bukan yang turunan, ke dalam fxnya, berarti 2 dikali 4, kuadrat min 16x 4 nah, 2 dikali 16, 32, ya, 32 dikurang 64, berapa? min 32, ini titik ynya, ya, karena fx sama dengan y, setelah itu diapain? kita cari titik maksimum dan minimumnya di sebelah mana, dengan tadi, menggunakan garis bilangan, tapi kalau garis bilangan kan di sumbu x, ya, makanya kita ambil nilai xnya aja 4, nah ini kita gak tau nih yang negatif sebelah kiri, atau yang kanan yang negatif, atau plus yang mana kanan atau kiri, gak tau kita masukin angka sebelum 4, ada berapa angkanya? calahnya aja ya, misalnya 3 ya, 3 lah, ini saya taruh sini ya, misalnya 3 nih kita masukin ke dalam yang turunan itu ya, berarti 4 dikali 3 dikurang 16, berapa ini? 12 kurang 16, min 4, berarti dia negatif yang sebelah kiri nah sebelah kanan, ini angka berapa? angka 5 ya, berarti 4 ke 5, kemudian min 16, jawabannya 20 kurang 16, nah ini positif ya nah kenapa kita harus secara dua-duanya pak? ya, tadi, biar nanti kita tau nih yang mana negatif, yang mana positif nah kalau untuk negatif, nanti kayak gini tandanya, dia akan turun, kan turun ya, kemudian kalau positif, dia akan naik ya, nanti kurang lebih gambar gini, nah berarti ini titik apa namanya? titik minimum, minimum global oke, berarti nanti jawabannya titik minimum global dengan xy-nya 4 dan min 32 ya, jadi ada tiga jawaban sih soal selanjutnya fungsi fx sama dengan min x kuadrat plus 4x min 1 mempunyai titik, nah ini juga sama titik apa? maksimum minimum dan xy-nya berapa? baik, langsung kita cari dengan menggunakan turunan lagi sama dengan min 2x plus 4 kemudian min 2x sama dengan pindah ke kanan jadinya min 4 x-nya sama dengan 2x sudah dapat, sekarang kita cari y-nya pakai fx lagi ya min 2 kuadrat tambah 4 kali 2 min 1 2 kuadrat 4 ya, 4 jadi min 4 tambah 8 min 1, jadi jawabannya adalah ya, 3 y-nya sudah dapat, x-nya sudah dapat nah sekarang kita cari nih, titik minimum atau maksimumnya pakai garis bilangan yang kayak tadi ya ini misalnya tadi ya, 2 ya, disini kan 2 ya nah ini angka berapa disini? 1 ya, disini berarti angka 3 lah, kalau 1 coba kita masukin min 2 x 1 tambah 4 min 2 tambah 4 2 ya, berarti dia positif disini kemudian yang ini 3 min 2 x 3 tambah 4 min 2 x 3 min 6 min 6 tambah 4 min 2 oke, berarti ini negatif nah berarti kalau ini positif berarti kan naik gini ya kemudian ini negatif dia turun maka grafiknya seperti ini ya, ini berarti titik apa? mak maximum global nah, jadi jawabannya 3 ya maksimum global kemudian di x-nya 2 y-nya 3 oke, segitu dulu oke, kurang lebih seperti itu ya pembahasan kita pada hari ini tentang penggunaan turunan fungsi ajabar kalau teman-teman ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar dan jangan lupa like, share ke teman-teman kalian dan subscribe channel ini lupi sang pembelajar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah terima kasih telah menonton Yoshida jangan jika ketika perluело